Hei, kenapa jadi lo yang melo? Ini kan gue yang sedih ceritanya. Tuh, 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 Tuh. Ya, dengar cerita kamu tadi tuh, saya kayak agak berkaca dengan diri saya. Hidup kita kayak hampir sama. Dulu hidup saya tuh hancur banget. Kerantangan banget. Dulu saya anggap perempuan tuh cuma mainan. Terus sampai akhirnya, saya nanggungin satu perempuan. Cantik hatinya. Sampai akhirnya dia mengenalkan saya tentang apa itu arti kehidupan. Apa itu arti cinta. Sampai akhirnya dia dia udah hilang dari hidup saya. Maksud lo tias kan? Aura, nanti kalau udah sampai super napet, Budhe minta Aura jangan kemana-mana sendirian ya. Bahaya. Nanti kalau ada yang menarik perhatian Aura, terus Aura mau kesana, ajak papa atau gak Budhe. Jangan sendirian. Iya, Mama. Iya, Mama. Aura. Eh, bahaya sayang. Udah yuk, tutup yuk. Kan ini masih berhenti. Iya, tapi bahaya. Yuk. Yang nikah sama Ripares sendiri. Am I right? Oke. Kalau gak mau lo bahas, sekejap. Eh, by the way, dia di mana sana? Jakarta. 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 Udah gak seharusnya. Saya tahu dia gimana, ngapain. Dia udah punya suami sih. Jadi, jangan. Asal lo tahu, Jino, pernikahan Dehan sementias yang hancur hidup lo, itu baru awal permulaan dari rencana balas dendam yang akan gue lakuin buat Hani. Tutup beda-beda. Iya, ma. Udah gak usah dibikin. Dapat yuk. ma, ma, ma mau kemana, ma? Kok bawa kopor segala? Ma, tolong jawab pertanyaan papa. Ma mau kemana? Udah lah, mas. Tidak usah sok peduliin aku. Urusin aja tuh, bekas istri kamu. Kalian mau balikan, membalikan, silahkan. aku gak mau jadi penghalang diantara kalian berdua. Balikan sama Yuni. Saya gak ada niat balikan sama Yuni. saya udah capek kalau terus-terusan membahas masalah ini. Berulang-ulang. Dan gak ada bedanya. Jawaban saya sama. Ketika Yuni menemukan saya, dan dia datang ke rumah saya, saya udah bilang sama dia, saya memilih mama. Oleh hari ini, kamu, aku talak cerai. Saya mencintai mama, makanya pilih mama. Saya gak milik siapa-siapa. Bahkan saya juga bilang sama mereka, kalau seandainya, dia ingin balik sama saya, saya tidak akan pernah balik lagi karena saya sudah punya mama. Itu mas bilang sendiri kan? Ketika pertama kali, Yuni datang di sini. Pertama kali dia menemukan mas. Lalu kemarin dia datang, untuk meminta mas menjadi wari nikahnya Tias. Saya datang ke sini untuk mencari bapak. Saya akan segera menikah. Dan sekarang, sekarang dia selalu hadir, di dalam diri mas, dan di dalam pikiran mas. Tonton tayangan favoritmu, mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga, dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk, download aplikasi video sekarang. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.